Intro Kabar datang dari Malaysia Pecahkan rekor jadi operator Airbus A400M dengan jam terbang tertinggi Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Terbang perdana pada 11 Desember 2009 Sampai saat ini pesawat angkut berat Turbo Proof Airbus A400M Atlas Telah diproduksi sebanyak 111 unit Dan dioperasikan oleh 8 negara dengan tambahan 2 negara yang telah mengorder Kazakhstan dan Indonesia Dioperasikan oleh cukup banyak negara Yang menjadi pertanyaan negara mana Yang berhasil mencatatkan jam terbang tertinggi dengan A400M Dikutip dari New Straits Time Disebutkan Angkatan Udara Malaysia Royal Malaysian Air Force Mendapat penghargaan dari Airbus karena menjadi operator A400M pertama Yang mencatat lebih dari 10.000 jam terbang di seluruh dunia pada tahun lalu Kepala Airbus Defense and Space Asia Pasifik Johan Pellisier Menyerahkan penghargaan tersebut kepada KSAU Malaysia Jenderal Datuk Seri Moh Asgarkan Gorimankan Di Defense Service Asia DSA 2022 Kuala Lumpur Selama ini Angkatan Udara Malaysia mengoperasikan A400M Untuk angkutan kargo dan personel Misi kemanusiaan dan bantuan bencana Pengangkutan alat berat Dalam mendukung strategi nasional dalam memerangi pandemi COVID-19 Transportasi medis Serta operasi pengisian bahan bakar udara ke udara air refueling Malaysia mengoperasikan A400M sejak tahun 2015 Jumlah armada A400M Malaysia ada 4 unit A400M Altras Malaysia pernah ikut ambil bagian dalam misi bantuan logisti Pada musibah gempa bumi di Palu, Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 Sebagai bahan pesawat angkut berat A400M punya ruang kargo dengan lebar 4 meter Tinggi 3,85 meter dan panjang 17,71 meter Pesawat ini mampu mengangkut kargo dalam berukuran besar Seperti helikopter NH-90 atau CH-47 China Atau 2 buah kendaraan pengangkut infanteri Stryker Terima kasih telah menonton!